Halo bro, masih bersama gue Kenny di The Viranda Channel Nah jadi sekarang sebenernya gue mau sharing aja sih bro Jadi kemarin tuh sebenernya gue ngonten keluar Ada satu spot yang gue suka nih sebenernya Cuman ternyata gagal bro Jadi kenapa gagal? Gue tetap tampilin deh videonya Jadi kalian bisa tau nih ya Konten kreator tuh gak harus keren aja Ada kalanya kita gagal bro Udah pede-pede ngonten ke satu tempat Ternyata tempatnya gak seperti dulu lagi bro Jadi poinnya gue ngonten ke tempat ini Ada tiga maksud bro sebenernya Jadi yang pertama tuh gue sebenernya pengen eksperimen Mengukur parameter air di alam Kalau alam bekerja tuh gimana? Terus yang kedua gue pengen kasih liat ke kalian nih Spot keren yang selama ini gue suka banget bro Terus yang poin tiga Ini agak-agak anti mainstream sih Sebenernya gue menantang diri gue untuk ngonten di luar tanpa kameramen bro Gue pengen challenge nih diri gue Karena bagi gue kalau kita ngonten di luar tanpa kameramen Kita tuh kadang-kadang bisa mendapat angle-angle yang di luar dugaan bro Itu kameramen gue ketawa-tawa aja tuh Gue ngomong gini kaya gak gue ajak ngonten bro Nah terus pas gue dateng bro ke tempatnya Ternyata tempatnya tuh gak secantik dulu bro Gitu gak sesuai harapan Gue sebenernya di konten ini poinnya lebih ke ini sih Jadi buat konten kreator baru nih Yang baru jalan atau baru memulai Jangan patah semangat bro Kita konten tuh emang harus effort Keluar Terus mungkin nanti gagal Make mati atau segala macem Itu biasa Jadi tetap semangat Ya gue kan konten kreator juga yang masih kecil juga bro Gitu Kalau konten kreator yang udah gede-gede sih Biasanya jarang ngasih semangat Jadi kita sesama konten kreator kecil Ayo tetap semangat Gue berkunjung ke tempat yang jauh Ternyata tempat itu tuh gak sesuai ekspektasi lah Gak kayak dulu lagi bro Dulu tuh bener-bener mantep lah Jadi maksud gue kan tadi gue bilang Gue pengen kasih liat banget nih spot favorit gue ke kalian Atau mungkin yang bukan konten kreator juga gak apa-apa nih Nonton ini Jadi biar kalian tau juga nih Yang namanya konten kreator tuh Perjuangannya banyak bro Jadi sebenernya gak seindah yang kalian pikirkan Ya intinya videonya tetap akan gue tampilin Jadi kalian bisa tau nih ya Konten yang gagal tuh yang kayak gimana sih Gitu bro Kadang-kadang konten kreator kan maunya yang keren-keren doang nih Yang ditampilin gitu Lebih ke sharing lah Konten ini lebih ke sharing Karena gue baru mengalami kegagalan Datang ke satu tempat gitu bro Ya terus udah gitu Nanti di akhir video juga Ada penunggunya bro Penunggu yang gak mau pindah-pindah Jadi ya lumayan diganggu sih gue Jadi Pokoknya sekali lagi gue bilang Untuk konten kreator baru Tetap harus semangat Walaupun kontennya gagal Sukanya konten gue sekarang nih Kita sama-sama mencoba Menyuguhkan karya-karya terbaik Kita buat penonton-penonton bro Gitu Jadi tolong jangan dibully Karena ini gue udah tuliskan di thumbnail Bahwa ini konten gagal Jadi sebenernya Gue kalau konten gagal gini Yaudah lah Gue upload aja Paling gak ya yang nonton Keluarga gue atau istri gue aja Kalau ada yang nonton lagi ya Bonus aja buat gue Paling gak nonton Ini gue tadinya, gue pengen kasih liat ke temen-temen nih sebenernya Ini tuh spot yang gue suka banget sebenernya Tapi gak secantik dulu bro tempatnya Tapi gak apa-apa, ini tempat tuh gak tau ya, bagi gue tuh gue berasa ada di hutan gitu Jadi ini tempat tuh kayak ada danau buatan, luas banget bro Gue gak akan kasih tau tempat ini dimana Jadi gue pengen kalian coba tebak-tebak dan tulis di kolom komentar bro Jadi di danau buatan ini tuh banyak banget ikan bro Tapi ya emang ikannya lebih banyak didominasi sama ikan nila, sama koi Terus ada gurame juga bro gitu Nah waktu terakhir gue dateng tuh ada cana-canaan bro, gabus disini Sroom-sroom, gede-gede Gue gak tau toman atau gabus, cuma nanti kita jalan deh, kita cari Kalau ada kita shoot bro Kolamnya hijau, kayak gak ada ikannya Tapi kalau lu lempar makanan, langsung keluar tuh semuanya, gede-gede bro Tapi sebenernya spot yang gue suka nih bukan disini bro Nanti, nanti ada lagi, gue tunjukin spot yang agak-agak eksotis lah di tempat ini bro Tapi kebetulan tadi banyak orang bro Gue jadi pindah dulu kesini, nanti gue kasih lantai video ini Nih ya, lo liat ya Di tempat ini, ini airnya tuh super hijau bro Tapi ikannya sehat-sehat semua Kalau di alam gini tuh gak ada tuh yang namanya filtrasi, airator atau segala macem lah gitu Kita tuh sebenernya capek-capek bro Membening-beningkan air Padahal sebenernya kalau air hijau tuh sehat Buat ikan, percaya gak? Gue pernah dapet sih datanya itu Nanti itu, aduh, ikan koi itu segede gaban lagi bro Tapi panas banget bro disini, kita sambil jalan aja deh Nah nih bro, ini coba ya kita lempar makanan di spot ini dulu bro Kita liat nih ada ikan apa aja nih Oh, nuh Kalau dari atas gini gue udah gak tau deh Banyak banget bro, ikan bro disini Tuh Mantep ya Ini, ini kayaknya masih jenis family-family cichlid Cichlid Kita lihat disini nih, disini Oke Nah tuh bro, ada yang orange-orange tuh, apa tuh Ini lah lagi, ini lah lagi sih Buah Mantap Ini biasanya kalau lo udah lempar pelet ya Kalau ada ikan koi itu gede banget tuh Itu sumpah gede banget ya Mungkin lama-lama kalau kita lempar pelet kesini lama-lama dateng juga Ini panas banget bro Ini kalau adem nih mendung-mendung asik sebenernya Kita lempar lagi deh ke spot ini sekali lagi bro Nah ini ngerombol asik sebenernya Pau Banyak kan bro Banyak kuat ini di dalam Boleh dateng semua tuh kalau gue udah lempar Oke kita coba ke spot lain bro Banyak kuat ini di dalam Banyak kuat ini di dalam Oke sekarang kita jalan bro Ini tempat makin siang makin sepi Oh gak apa-apa Makin sepi makin mantap bro Montennya kayak menjadi makin pede Gue tadinya tuh bawa ini bro Apa Alat tes amonia sama tes pH Gue sebenernya agak penasaran nih kalau di kolam-kolam kayak gini Sebenernya tuh pH mamunianya tuh gimana sih Ya gue gini lah gatelan orangnya Pengen tau aja kalau misalnya alam yang bekerja kayak gini nih Itu sebenernya kayak apa sih parameter airnya Tapi nanti gue cari spot yang gue gampang dulu deh ngambil lain Karena ini agak-agak tinggi bro Gak mungkin juga kan Gue agak-agak nyemplung buka sepatu Oke kita move bro Ini gue first time nih gue keluar Tapi gue gak bawa kameramen bro Gue pengen tes skill gue ngonten tanpa kameramen Pokoknya kalian yang tau nih Coba tebak Terus Jangan lupa tulis di kolom komentar Nanti dapet giveaway-nya Peluk hangat dari gue Gigi banget Ini sebenernya gue lagi on the way aja nih bro Ketempat yang gue bilang tempat favorit gue banget Jadi pas lah Pojoknya tuh pas bro Pojok Apa ya Spotnya pas banget bro Gak tau kenapa gue dari dulu seneng banget Nongkrong disana Cuman ini Jalannya berkilo-kilo Nah dari belakang gue kayak gitu Sayang ijo nih Gue juga bingung kenapa pas hari ini gue kesini Malah ijo bro Biasanya gak ijo-ijo begini Betul deh Makanya hari ini tadinya gue sempetin kesini Biar ngasih tau ke kalian nih Disini ada spot enak Malah ijo Malah kayak kolam cendol bro Jadi gagal deh Ngasih tau yang mantep-mantep nih Tapi gak apa-apa nih Kita on the way ke spot yang gue suka bro Oke Yah bro Gue udah tadi udah nungguin setengah jam Untuk ke spot yang paling top di tempat ini Cuman ternyata ada orang pacaran bro di belakang sana Gue udah nungguin setengah jam disini Tapi orangnya kagak nyingkir-nyingkir Ya maklum lah bro Kalau ngonten di luar Ya begini Namanya juga tempat umum Gitu Oke Jadi nanti abis ini langsung gue bikin aja stock shootnya Kayak apa sih spotnya Karena gue akan gak enak bro Cuop-cuop di depan orang pacaran gitu Ganggu banget Ini abis closing Gue langsung bikin stock shootnya buat kalian Jadi kalian bisa nikmatin juga Spot favorit gue bro Oke Oh iya Jangan lupa ya Tebak ini tempatnya dimana Tulis di kolom komentarmu Oke Jangan lupa like, share, comment, and subscribe The Viranda Channel Your hobby is your pride Jangan lupa like, share, subscribe Jangan lupa like, share, subscribe Terima kasih. Terima kasih.